Saya mau ajak teman-teman keliling kota Ende Oh keren banget Taman Marilonga Oh ini teman-teman Universitas Flores Berhasil kita ngedron di Gor Marilonga Ayo kita lanjut jalan-jalan Apakah sini Ende Atau tetangganya situ mau mere Kita lagi ada di Di depan rumah penghasilan Bung Karno di Ende Halo selamat pagi teman-teman Ketemu lagi dengan saya David Doni disini Teman-teman saat ini saya berkesempatan lagi Berkunjung di kota Ende Seperti biasa Saya mau ajak teman-teman keliling kota Ende Gak usah berlama-lama Ayo saya ajak teman-teman keliling kota Ende Saya David Doni Ikutin konten ini Terima kasih Oke teman-teman Saya startnya dari sini Tempat saya nginep sama anak istri tadi malam Apollo Capsule Hotel Ini di Di tengah kota lah pokoknya Oke Kita mulai ya teman-teman Ini Pagi jam setengah tujuh teman-teman Jadi udaranya masih bersih Sejuk Dan Bebas hambatan Ini kalau langsung belok kiri boleh enggak Oke Ijo teman-teman Kita ambil kiri ya Kota Ende Flores NTT Wow Keren banget Paginya teman-teman Jadi ini teman-teman Saya ajak puter-puter keliling kota Ende Teman-teman saya ajak Keliling kota Ende di April 2023 Sekarang jam setengah setengah tujuh pagi Ya anggap saja teman-teman Sekarang di dalam mobil saya Saya ajak ngobrol Ngalor ngidul Kanan-kiri Lihat keindahan kota Ende Ini jalannya gede banget ya teman-teman Ini kita lewat Pasar Putulando Kita lewat pasar Putulando Jadi Buat teman-teman yang Sudah beberapa kali Mampir di channel saya Atau lihat Konten saya yang keliling kota Ende Yang lalu Kalau saya bikin Konten keliling kota Ende Itu pasti yang nonton Banyak banget Puluhan ribu itu pasti itu Padahalnya cuman seperti ini Cuman konten sederhana Seperti ini Saya ngomong ngalor ngidul kayak gini Saya Bawa teman-teman Jalan-jalan seperti ini Lihat Kota Ende kanan-kiri Kadang saya juga Bukan kadang Saya Nggak hafal jalannya Ya pokoknya Jalan saja sudah Getting lost Ini karena Anak istri saya masih tidur Terus nanti kita mau meneruskan Perjalanan ke Larantuka Kita lewat kanan Alfamart Jadi Biar nanti Kemalaman ke Larantuka Saya Keliling kota dulu Saya buatkan Konten buat teman-teman Di April 2023 Ini tanggal berapa ya Sampai saya lupa tanggal Jadi teman-teman Ini saya lagi cuti kantor Saya kemarin Traveling dari Selamat menikmati Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton selamat menikmati 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 itu dan kita bener-bener harus sangat bertanggung jawab itu itu ngeri-ngeri sedap sih teman-teman itu harus bener-bener hati-hati itu merpakan drone nya oke sebelah kiri saya itu ada barata ini barata kalau di momeri ada ya teman-teman ya Alfamart tentunya buahnya Alfamart kalau di sini pendeh terus tadi apa itu teman-teman aku cerita zona terbatas zona otorisasi terus zona ini bebas lepas landas boleh dibolehkan jadi bisa nah saya mau cari zona yang bebas bisa lepas landas ini saya kanan apa ini kepolisian resort nd sektor nd oi polsat nd oh polsat nd sini kanan terus ini stadionnya ya kayaknya teman-teman oh stadionnya di sini teman-teman stadion marilonga stadion marilonga nd wih gede juga stadionnya oke sama bablas sana teman-teman pasar marilonga nd oke kita sampai di wilayah taman marilonga ini taman marilonga teman-teman kanan di wilayah pasar marilonga nd oke ini kalau bablas terus ini jalur transport flores teman-teman yang menghubungkan flores dari ujung paling timur larantuka momire sini nd ke situ lagi manggare timur manggare ruteng eh mohon maaf sebelum manggare bajawa dulu bajawa ruteng terus labuan baju jadi kemarin saya sama anak istri kita bikin konten juga teman-teman konten eh trip full pulau flores dari ujung timur larantuka sampai ujung barat labuan baju nanti teman-teman yang pengen tahu tracknya jalur flores ntt teman-teman bisa simak konten saya yang itu tentunya nanti di konten yang lain oke mana ya enaknya ya yang bisa ngedrone yang aman oke saya balik teman-teman oke teman-teman ini saya tunjukin teman-teman pasar marilonga marilonga eh marilonga dari sini dari sisi timur nah sini teman-teman rame pasarnya ini jam 7 oh iya ini tanggal 15 April teman-teman sampai lupa tanggal saya 15 April 2023 ini berarti hari Sabtu ya teman-teman 15 April 2023 saya ajak teman-teman keliling kota indi di 15 April 2023 oke teman-teman ini kita sekarang lewat di jalan diponegoro nah ini tadi apa pusat ke aksipan kanan jalan tadi oh betul ini kanan apotek diponegoro jadi ini jalan kalau saya keluar dari hotel saya apolo tadi itu belok kiri kalau belok kanan kan tadi ketemu yang patung kuda itu ya teman-teman kanan ini dinas pertanian kota indi ya ini teman-teman indi di April 2023 sekitar jam 7 pagi lebih ih secuk banget udaranya terus ini masih ini teman-teman apa namanya trafficnya masih belum padat eh tapi malah padat ya teman-teman ya banyak anak sekolah ya betul ya oke ini kita ke kanan deh kanan kanan kemana kita pokoknya jalan saja teman-teman ya getting lost getting lost please kita lewat mana sekarang SMP swasta kota katolik Maria Goretti oh iya ini kalau lurus terus mesti rumah sakit coba ya nanti ya sepertinya sih sudah agak agak apal aku agak tahu kiri ada gereja-gereja banget nih gereja apa ini aduh lapangnya kok ada ntar aku nggak lihat nanti maaf nih ah ini lapangan apa ya depan kerja ini kiri biarawati ursulin santa ursula nd oh iya pak polisi permisi pak polisi terima kasih oke teman-teman gimana nd keren ya teman-teman ya kotanya ya bagi kalian yang belum pernah ke nd sama sekali nd ini ya kayak mana ya kalau jawa ya di daerahku ya ini oh kalau konturnya kalau konturnya itu hampir mirip kayak ee kipanyunif ini kipanyunif hampir mirip kayak ini teman-teman sebelum masuk semarang sebelum masuk semarangku apa namanya ee ambar apa ke sana lagi atas lagi terus ke masuk semarangnya juga maksudnya gini konturnya itu ee naik turun naik turun gak rata tapi eksotis teman-teman bener beneran eksotis banget oke lanjut kita jadi jadi kalau di jawa sana hampir mirip kayak ungaran mau ngomong ungaran aja sulit ungaran konturnya ya teman-teman ya itu naik turun seperti ini kalau di timur itu kayak kupang kupang banyak banget yang ee kontur naik turun seperti ini kalau di flores yang 11-12 seperti ini itu apa ya bah jawa kalau gak salah bah jawa kalau road tank itu naik turun juga naik turun juga betul itu naik turun juga kok itu dari atas itu arah mana itu gereja katedral yang kemarin saya konten itu itu kebawah turun terus kalau yang relatif rata itu di sini flores itu momire momire relatif rata kalau larantuka juga sebetulnya relatif rata dia maksudnya rata di kotanya ya teman-teman ya kotanya karena kalau larantuka itu naik ke atas sedikit ya sudah gak ada kota dia sudah langsung hutan sudah langsung bukit jadi kalau kotanya relatif rata kalau larantuka dan kotanya kecil banget sih nek kalau larantuka mungkin paling kecil ya paling kecil seflores itu paling kecil larantuka terus kalau paling gede mana ya momire, ende atau ruteng antara tiga itu teman-teman coba googling aja deh daripada nanti saya salah data cuman saya hanya ee ini aja asumsi tingkat keramean saja kalau asumsi tingkat keramean ya saya asumsi rame banget ini ende udah terbukti lah ini kan dari konten saya teman-teman ya nah teman-teman bisa bandingkan juga sih saya kan bikin konten ini ende terus ruteng momire labuan baju ada bajawa ada larantuka ada drone footage nya ada semua jadi teman-teman bisa bandingkan ee luasnya atau tingkat kepadatannya atau kira-kira tingkat kemajuannya seperti itu tapi kalau menurut saya khususnya ende ini maju maju banget ini apa namanya rame rame banget nih kota ende maju banget nih kalau kota ende nah kan betul kan saya kiri rumah sakit ende rs edu rs ud ende tuh rumah sakit umum daerah ende udah gak apal tuh aku kanan ini gereja apa ini gak ada pelangnya oke ini kayaknya kalau lurus terus udah kayak masuk-masuk daerah gitu deh udah keluar kota ende maksudnya mungkin saya balik saja ya teman-teman ya kita explore di kota ende oke kita balik teman-teman kita cari jalan yang belum kita lalui ya teman-teman ya coba mana tulis di kolom komentar pasti banyak jalan yang belum saya lalui karena saya juga belum begitu hafal juga tapi paling enggak saya berniat saya ini sajikan ke teman-teman sebanyak mungkin jalan yang bisa saya lalui di kota ende oke oh itu coba kita ke kiri ke arah kantor bupati ende oh kalau kanan universitas flores oh kemana dulu nih kanan atau kiri dulu nih kayaknya kanan dulu aja ya teman-teman ya saya juga penasaran saya belum pernah lihat universitas flores coba kanan deh oke oke hijau kita ambil kanan teman-teman nah ini pasti saya belum pernah kesini pasti pasti ini iya saya belum pernah ini teman-teman baru ini orang kesini baru sekarang warung Masugeng wah Masugeng sampai sini jauh-jauh Masugeng nah mana nih teman-teman universitasnya kanan atau kiri sedih 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 eh mereka coba kanan aja deh feeling aja sudah kanan atau kiri ini apa kiri jalan oh ini teman-teman universitas flores jalan samratulangi ende flores wuih keren universitas flores ende ada universitasnya keren tuh teman-teman pokoknya kalau kota ada universitas itu sudah bisa dikatakan maju oke kita sudah tahu universitas flores kita balik saja ya teman-teman ya kita ke kota lagi ya ke arah tadi itu apa kantor bupati ada itu nanti terus ke pusat-pusat kota lagi saya cari putaran yang aman nyaman terkendali ke maripah lojinawi ah sini saja oke kita balik ya teman-teman ya saya lewati lagi universitas flores jalan samratulangi see you next universitas flores kita ambil kiri ini jadi teman-teman ini saya juga wuih keren banget kota ende dari sini wuih kalau bisa di sebentar sebentar kalau bisa di drone dari sini bagus banget ini ini mana ya cari agak luas di drone dari sini bagus banget nih kota ende kelihatan sampai bawah situ dan ini sepertinya jauh dari bandara kan teman-teman jadi semoga zona di izinkan kalau dipilih dari sini ini hijau oke teman-teman saya belum menemukan landasan drone yang lumayan memadai saya lurus dulu aja teman-teman ya kalau ada landasan memadai dan zona bisa ngedrone nanti saya naikkan drone saya di sekitar sini semoga bisa sebentar adakah di depan itu agak longgar kabel-kabel belum ada ini eh eh bisa kayaknya sini ini apa ini dinas pertahanan nasional terus ini kantor bersama samsot eh kok seperti kantor bersama samsot upt pendapatan pengolahan keuangan hmmmm bisa gak sini ya itu bisa sih kayaknya sebentar nanti keemahan kabel ini kabel ini kabel yang yang uy bisa nge-drone kita teman-teman di titik ini lanjut kita kantor camat ini di tengah akhirnya ya teman-teman tadi kita bisa nge-drone lagi di kota ND dari atas drone bagus banget teman-teman tadi itu saya satu titik saja berdiri drone saya ke kanan, ke kiri, depan belakang, semua dapet tindak sosial jadi teman-teman bisa bayangkan sendiri lah betapa padatnya kota ND betapa indahnya bagusnya disitu tadi kita sudah bisa lihat itu ada apa itu teman-teman gunung batu ya teman-teman ya kelihatan full dari drone itu ih eh kok gunung batu maaf maaf gunung meja maaf ya teman-teman MTSN 1 ND kanan saya gunung meja kok gunung batu gunung meja dari atas drone keren banget oke kita kemana lagi nih kiri di les kesehatan Alfamat kiri kalau Alfamat banyak banget disini kota ND gak usah ditanya banyak banyak sekali di tempat saya aja yang belum ada di laran tukar belum ada jadi mungkin buat teman-teman yang belum pernah ke Flores sama sekali atau belum pernah ke kota-kota di Flores kalau di keseluruhan Flores itu sepertinya sudah ada semua Alfamat kecuali laran tukar Labuan Bajo pastinya ada Ruteng banyak terus Bajawa ada Bajawa banyak juga ada terus sini ND banyak mau mere banyak yang belum ada laran tukar oke lanjut kita teman-teman ini kita lewat jalan mana ya jadi semingguan full ini teman-teman saya itu explore full semua sekota apa sepuluh Flores yang tadi saya cerita dari ujung Flores Timur laran tukar sampai ujung Flores bagian barat Manggare Barat Labuan Bajo banyak sekali sudah saya ini apa namanya produce konten banyak banyak sekali saya sering informasi ke teman-teman ya semoga informasinya bermanfaat terus kemarin kan kalau ada yang bertanya-tanya kemarin kan hari kerja teman-teman terus mungkin ada yang kenal saya secara pribadi nonton konten ini kok Pak Doni nggak kerja hari kerja saya cuti teman-teman saya cuti resmi loh ya saya bisa bisa buktikan di kantor saya saya cuti resmi jadi ceritanya itu nanti lebaran besok ini teman-teman kantor pada cuti nah saya memang nggak kemana-mana lebaran ya di laran tukar saja nah biar kantian jadi saya cutinya sekarang sebelum lebaran jauh nanti saya masuk kantor jaga kantor mereka cuti berlibur mudik saya belum mudik teman-teman ke Jawa masih di Flores ini berhasil kita ngedron di Gor Marilonga ayo kita lanjut jalan-jalan selamat menikmati oke teman-teman syukur tadi kita bisa ngedron di mana itu teman-teman Gor Marilonga kita lihat tadi gurnya ada di atas aduh bagus banget rumputnya lagi hijau ya teman-teman ya terus ke arah sana ada gunung meja ke arah sana tadi ada sungai besar ya kayaknya disini ya ada sungai ya teman-teman ya situ ada sungai terus sana ada permokiman di bukit-bukit itu aduh keren banget indah banget oke teman-teman ini saya lanjut lagi ke pusat kota Endes itu mungkin ada beberapa jalan yang bukan mungkin pastinya ada beberapa jalan yang belum saya lewati ya teman-teman ya saya nanti lewati semua deh nanti kalau ada spot drone yang bagus saya ngedron disitu terus omong-omong nih teman-teman nih saya kan pernah bikin konten beberapa konten lebih dari 3 konten kalau gak salah membahas tentang Provinsi Flores nah Provinsi Flores ya teman-teman ya itu mohon maaf itu bukan asumsi saya teman-teman ya sekali lagi itu bukan asumsi saya saya hanya sharing dari beberapa beberapa berita atau info yang sudah ada tentunya dari media-media mainstream yang terpercaya Provinsi Flores wacana pembengaran Provinsi NTT terus bergulir memisahkan 9 kabupaten di Pulau Flores menjadi 1 provinsi baru nah mungkin kita sudah banyak yang tahu ya teman-teman wacana pembentukan Provinsi Flores jadi memang wacana Provinsi Flores itu sudah dari sekitar 66 tahun yang lalu itu seperti itu malah bukan hanya Provinsi Flores saja ada Provinsi Sumba juga teman-teman bisa cek konten-konten saya itu dan teman-teman bisa cek sumber-sumber validnya juga nah terlepas dari itu umpama nih umpama teman-teman nanti ada Provinsi Flores dataran Flores ini semua ini yang paling cocok kira-kira ibu kotanya mana ya umpama loh ya teman-teman ya apakah sini ND atau tetangganya situ mau mere atau tetangganya Bajawa atau Ruteng atau Labuan Bajo yang modern banget oh Labuan Bajo sekarang modern banget sekarang malah dibikin sana komplek Mawatu itu kota barunya nanti di Labuan Bajo di kompleks itu jadi modern banget apakah situ nanti yang cocok jadi apa namanya ibu kotanya Provinsi Flores atau Larantuka atau Lembata seperti pernyataan Pak Gubernur ya teman-teman ya Pak Victor Bungti Lai Skodak itu beliau pernah bikin pernyataan kalau memang ada bagusnya di Lembata jadi mohon maaf sekali lagi ya teman-teman itu bukan asumsi saya saya hanya sharing dari beberapa informasi yang sudah ada ya situ ini kita cuma ngobrol saja kira-kira umpama ada mana yang paling bagus oke kayaknya saya lanjut lagi ke setelah bandara ambil kanan kayaknya teman-teman itu belum saya lalu oke teman-teman jadi di hari yang kemarin kami berangkat dari Larantuka saya kan berhenti di sini kanan terus saya mau nyoba ngedron di situ yang tadi saya cerita jadi artinya saya sudah turun ke situ teman-teman ambil beberapa footage-nya di situ jadi yang sekarang ini saya gak usah turun lagi ya teman-teman nanti yang footage yang di situ nanti saya kawinkan di sini konten sini saya masukkan maksudnya selain tadi drone footage-trone footage yang sudah kita ambil teman-teman hari ini 9 April 2023 saya berkesempatan lagi di kota Ende ini kiri kita ada bandara Hasan Arubusman nah ini pusat banget kota Ende teman-teman bagi teman-teman yang belum pernah ke Ende sama sekali ini pusatnya kota Ende banget ya sini nah ini ada monumen Pancasila ini kanan saya karena memang kota Ende dalam sejarah Indonesia itu memegang peran yang sangat sangat penting dalam sejarah Indonesia karena di kota Ende inilah Pancasila lahir teman-teman karena tahun tahun berapa ya teman-teman pengasingan Bung Karno itu disini kota Ende oh iya saya mau ke ini Bung Karno rumah pengasingan Bung Karno sempat enggak ya ini jamnya udah agak siang ya saya harus langsung menuju ke Kalimutu bukan apa-apa takutnya gini teman-teman kalau kesiangan itu sekarang-sekarang ini hujan terus disini sekitar Flores kemarin kami sudah sampai Kalimutu hujan jadi gak sempat terbangin drone jadi ini kami pas jalan pulang ke Larantuka pengen banget mampir lagi Kalimutu naik lagi pengen ke drone disitu oke tadi saya cerita sampai mana ya oh iya pengasihkan Bung Karno ada disini teman-teman bagi teman-teman yang belum pernah sama sekali ke ND saya pernah itu mampir sebentar saja cuman foto di konten saya yang dulu itu ada disitu saya foto disitu artinya apa tadi saya mau cerita kota ND ini memegang peranan penting juga dalam sejarah Indonesia karena lahirnya Pancasila ya disini di kota ND ini keren banget kan ND disini di kota ND oke oke kita lurus kalau kanan Bajawa kiri Pelabuhan IP ah saya ke pelabuhan aja belum pernah ke pelabuhan teman-teman tapi bisa ngedrone gak ya karena itu kayaknya deket deket banget sama bandara sih kayaknya oke saya lurus ini ke ini ke kemana teman-teman ke pelabuhan ya atau arah Bajawa ini tadi atau yang kanan itu tadi arah oh kalau lurus terus gak boleh teman-teman kita mesti ke kiri itu ada forbidden tuh traffic air dia apa ini lalu lintas takkan lalu lintas titaral water air bersih oke ini kita sampai mana lurus aja atau mana ya pelabuhannya saya pengen banget ngedrone itu di ini jalur flores yang samping pantai situ kayaknya saya balik saja apa ya teman-teman ya itu kalau didrone disitu yang pasti jauh dari pelabuhan dan sepertinya bisa terus kedua bagus banget karena itu kita bisa menunjukkan keindahan jalur flores kayaknya saya balik aja deh teman-teman ya gak yang arah itu bajawa itu saya balik aja deh jadi gimana di menit ini masih banyak yang nonton gak apa sudah bosen pokoknya kalau teman-teman yang pengen tahu tentang Indie lebih detail saya infokan di konten ini dan yang jelas tadi saya sudah beberapa ambil spot drone footage-nya teman-teman semoga-moga bisa membantu teman-teman semua apalagi yang belum pernah ke Indie sama sekali jadi bisa bayangin kota Indie itu seperti apa ini kemana ya ini kalau urusan gak boleh oh ya itu tadi saya yang balik kanan dulu terus ambil nanti yang ke arah ke Jawa saya nge-trone di ininya di samping-samping lautnya itu pantainya ini kemana ya aku agak bingung ini asli ini ini yang arah berjawab mana ini oke gak apa-apa sih dah lanjut aja nah subscriber saya yang sering ini komen Pak Ali halo apa kabar Pak Ali Assalamualaikum ini saya mau kemana ini enaknya kemana ini Pak Ali kita mau kemana ini yang arah Bajawa itu saya tadi bilang dimana ya oh itu ketemu patung kuda patung kudanya ini teman-teman patung kudanya ini berarti disitu depan itu sudah ke hotel saya situ oke saya ambil kiri saja kiri nah keluar kotanya sini tuh lasa telkom lasa telkom itu tadi kanan saya mana ini sini kayak eh sebentar kalau feelingku sih kesini ke kiri toko Wijayakarya toko sentro coba kita ke kanan nah kita bisa dapat banyak spot lagi malah ini eh sepokoknya lurus terus aja ya teman-teman ya jadi yang tadi belum kita lalui kita lalui sekarang nah ini kemana kita ini kemana kemana ini kanan delta komputer nah seperti ini teman-teman yang saya mau tunjukkan ke teman-teman konturnya di apa namanya kota ND nah seperti ini nah kayaknya kanan deh iya bener-bener kanan kanan kayaknya kanan oke nah bener-bener eh kanan ini ke oh sebentar kanan ini malah justru ke rumah pengasingannya Bung Karno disini kalau gak salah iya bener ya teman-teman ya ah betul betul teman-teman betul sekali sekalian saya tunjukkan ke teman-teman ini rumah pengasingannya Bung Karno teman-teman nanti kiri jalan setelah afamat ini nah saya sudah agak apal kalau sampai sini iya banyak lampian-lampian berarti kalau malam bagus banget ini coba teman-teman bayangin dulu Bung Karno disini beliau diasingkan disini tuh nah ini teman-teman saya sudah sampai di rumah pengasingan Bung Karno coba saya berhenti sebentar tak set situ ya teman-teman ya nah ini saya turun buat teman-teman ini rumah pengasingan Bung Karno di ND jalan perwira ND oke teman-teman saya lagi ada di di depan rumah pengasingan Bung Karno di ND ini saya shootkan buat teman-teman yang mungkin belum pernah sama sekali ke sini ND ini rumah pengasingan Bung Karno teman-teman rumah pengasingan Bung Karno oke teman-teman kita lanjut ya keliling kota ND saya David Doni ikutin terus konten ini kita lanjut ke arah keluar ND arah Bajawa teman-teman saya mau medron sebentar disitu saya tunjukkan ke teman-teman eksotis banget teman-teman jalur flores ini yang di ND jadi kanan itu red jalan kok gitu kiri sudah hamparan laut luas sekali bagus banget moga-moga bisa di drone ini sebentar ya teman-teman kita menuju ke situ oke sampai kita teman-teman maksud saya ini memang betul daerah yang sampingnya tuh teman-teman ini jalur flores teman-teman jalur utamanya flores kalau teman-teman melintas full flores dari ujung timur sampai barat ya sini lewatnya wuih eksotis banget ya wuih bagus banget saya mau ngedrone di mana ya sini aja mungkin ini tees pe´s se ci ya 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 selamat menikmati saya mau ngedrone lagi disitu, nanti setelah itu saya mau ke kelimutu oke mungkin itu pak, makasih banget jadi saya nanti gak kesat-sat situ ya pak lima ratusan meter saja ya oke, terima kasih pak nah ini teman-teman saya mau ke arah pelabuhannya ambil kanan kalau gak salah kalau ambil kiri kan ke arah pusat kota ya teman-teman ya oke, kita sini teman-teman ajar waktu juga ini saya takutnya apa itu, mendung nanti ini, eh Labuan, Labuan kan, atau apa ini teman-teman oh iya betul, pantai kota Raja nah saya mesti ngedrone disini sebentar oke, sempurna sekali nih oke 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 ngedrone dulu sini sebentar ya teman-teman ya selamat menikmati oh sini di daerah sini ya teman-teman oke, inti ini kalau lurus dikit ini pasarin teman-teman ya kan ya, bener ya oke, saya ambil kiri ya teman-teman ya karena kalau lurus gak boleh oke, sekarang saya perjalanan ke hotel saya teman-teman oke, mungkin itu teman-teman konten keliling kota ND yang bisa saya sharingkan ke teman-teman tadi sudah kita saksikan bareng-bareng kota ND bagus banget apalagi tadi dari atas drone beberapa titik tadi beberapa spot saya sudah ambilkan drone footage-nya buat teman-teman bagus sekali overall bagus sekali terima kasih sekali teman-teman yang sudah nyimak konten ini dari awal sampai akhir saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap atau salah informasi mohon dimaafkan ya teman-teman ya terus kalau ada beberapa jalan yang belum terlalui juga mohon maaf mungkin kalau next jodoh waktu lagi bisa saya konten lagi mungkin itu teman-teman sekali lagi terima kasih sudah simak konten ini dari awal sampai akhir saya David Doni ketemu di konten-konten yang lain terima kasih bye-bye bye-bye